Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya disini saya akan membagikan tip bagaimana cara teman-teman kesemua tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengajukan pengajuan STR seumur hidup yaitu pada saat melakukan cek data, dia ada keterangan validasi tidak bisa kemungkinan ada kesalahan data nah disini bagi teman-teman yang pertama yang harus dicek adalah akun KTKI nya jika teman-teman belum punya akun KTKI silahkan buat dulu dengan NIP di KTP jadi data-datanya sesuai di KTP jika teman-teman datanya sudah sesuai dengan STR sama di KTKI yaitu dicek yang kedua yaitu di webnya SDMK ini adalah web bagi teman-teman semua yang sudah bekerja biasanya yang megang web ini adalah bagian SDM bagian kepegawaian mungkin di tempat kerja teman-teman semua mungkin di rumah sakit kelinik atau puskesmas pasti ada pegawai SDM nya coba tanyakan teman-teman ke bagian SDM nya apakah data kita sudah sesuai dengan STR dan identitas di KTP ya mungkin ada salah satu contoh teman saya di mana STR nya masih belum di upgrade di datanya SDMK ya jadi pada saat melakukan validasi atau cek data di satu sehat dia tidak ketemu ya karena di SDMK nya datanya belum sesuai dan belum terbaru ya jadi nanti web satu sehat itu akan melakukan sinkronisasi terhadap tiga web ya setahu saya seperti itu ya jadi ada web KTKI terus web SDMK sama web satu sehat karena di web satu sehat pun kita wajib melakukan input identitas diri ya jadi kalau ketiga web ini data kita sudah sesuai insya Allah untuk melakukan perpanjangan atau validasi data pasti akan berhasil dan bisa melakukan selanjutnya untuk perpanjangan STR seumur hidup mungkin bagi teman-teman yang semuanya masih sinkron tapi belum bisa melakukan validasi ya mungkin teman-teman semua bisa mengajukan permohonan ya disini ada pengaduan ke nomor HP ya jadi teman-teman jika ada jika dari tiga tadi tiga web tadi sudah sesuai tapi masih belum bisa melanjutkan untuk perpanjangan terseumur hidup nah disini ada nomor untuk kalian atau teman-teman semua bisa hubungin yang pertama yaitu nomornya di jenakes ya disini nomornya 0811 888 82 saya ulangi ya 081 188 821 terus 31 disini kita bisa mengajukan pengaduan permohonan dan kendala terus yang kedua adalah melalui email ya emailnya yaitu helpstack.djengnarkes at gemencase.co.id jadi teman-teman bisa melakukan pengaduan kedua alamat tersebut nah disini mungkin saya sedikit beri contoh ya untuk melakukan pengaduan atau permasalahan ya pertama yaitu sampaikan nama lengkap sesuai KTP terus nomor KTP terus profesi terus alamat email yang terdapat di satu sehat KTKI atau di SDMK ya terus dilakukan penulisan rincian kendala mungkin itu yang bisa disampaikan ke teman-teman bisa WA atau bisa email ya formatnya mungkin seperti itu yang bisa saya contohkan mungkin sekian yang bisa sampaikan ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa lancar saat melakukan pengajuan STS umur hidup ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh